Akibat cuaca yang tidak menentu, harga cabai di pasaran melonjak naik. Hal ini berdampak kepada usaha rumah makan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sejumlah pemilik warung makan mengaku mengalami penurunan omset akibat harga bahan baku yang naik. Kenaikan harga cabai yang saat ini tengah terjadi berdampak pada bisnis kuliner di Samarinda, Kalimantan Timur. Hadi Saputro selaku pemilik warung mengaku mengalami penurunan omset seperti sebelumnya. Meski omsetnya berkurang, Hadi enggan menaikkan harga jual makanannya. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga pelanggan. Nampaknya itu ya satu, uang belanja semakin tambah. Artinya kan keuntungan kita kurang. Ya otomatis mau gak mau ya tambah biaya untuk belanja. Apalagi sekarang itu kan naik semua, gak hanya cabai. Tidak hanya harga cabai yang melonjak tinggi, akan tetapi bahan baku lainnya seperti bawang dan ayam juga ikut naik. Lonjakan harga cabai saat ini mengalami kenaikan dari harga 25 ribu rupiah, ini mencapai 70 ribu rupiah. Sejumlah warung yang menjadikan cabai sebagai bumbu utama merasakan dampak yang lebih besar akibat naiknya harga cabai. Salah satunya warung pojok Sidodadi yang meracik berbagai menu dengan cita rasa pedas. Para pedagang mengaku tidak menaikkan harga makanan meskipun harga cabai terus naik. Namun ia mengurangi penggunaan jumlah cabai pada sambal dan bumbu-bumbu makanan. Talita Nabila, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur